Intro Pemirsa sebanyak 14 korban tewas akibat kecelakaan maut di penggudungan Afrak, Papua Barat tiba di rumah duka Di Desa Derok Faturene, Kecampatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu disambut isang tagis keluarga Begitilah isang tagis keluarga saat jenazah korban lakalantas ini tiba di rumah duka Di Desa Derok Faturene, Kecampatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Saat kecelakaan truk yang mereka tumpangi bermuatan 29 orang Akibat kejadian ini 18 orang meninggal do dia dan lainnya masih mendapatkan perawatan Clinton Talos, selaku ketua persatuan Keluarga Flubabora di Papua Barat menceritakan kejadian lakalantas maut ide Para korban ini hendak kembali dari penggudungan ke kota untuk mengikuti perayaan pasca Dua hari yang lalu, jam 2.30 malam Mereka dari Bingung Arfak, Kabupaten Bingung Arfak kerja di sana Mereka malah turun mungkin mengikut misa hari Jumat nanti besok Atau ya pasca, Musi Jumat Agung dan mereka berjalan pulang dari Kepegak sampai di pertengahan mobil terbalik Mungkin rembolong, mereka tabrak di Tibing sehingga semua banyak yang meninggal di tempat Dalam hal ini, yang meninggal waktu itu, hampir seorang di tempat Dan puji nama Tuhan, tim SAR juga langsung gagas ke sana Mereka antar ke Kabupaten Manukwari Dan juga yang dua, meninggalnya di Kota Manukwari Keluarga korban berterima kasih atas kepedulian Keluarga Besar Flubabora Papua Barat Juga pemerintah Provinsi Papua dan NTT yang telah mengurus kepulangan jenazah hingga tiba di Kampung Halaman Kami dari keluarga itu sangat-sangat bersukur Terima kasih, tentunya yang utama kepada Tuhan Yang sudah memberikan koron-koron terbaik Hingga kita peluang yang dua ikatan Keluarga Besar Flubabora di Kampung Warat Memang perhatian mereka terhadap anak-anak kami yang meninggal di Kampung Warat Maka penarit memang sangat luar biasa Dan mereka sangat membantu Kami juga berterima kasih untuk perusahaan yang tidak lari dari tanggung jawab Pihak keluarga sudah ikhlas menerima kejadian ini sebagai suatu musibah Dan secaranya para korban akan dimakamkan secepatnya Dari Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Ainjus melaporkan